Intro Mohon subscribe channel ini dulu Supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia Intro Bisa bikin semuanya kaget Gak ada angin gak ada hujan Tiba-tiba mantan ketum PSSI Iwan Bule diluar duga An ngomong begini usai timnas Indonesia menang telak tadi malam Ketua umum PSSI sebelumnya Mocamat Iryawan hadir Langsung memberikan dukungannya saat timnas Indonesia berlagam menghadapi Brunei Darussalam tadi malam Selamat anak-anak menang 6-0 dari Brunei Darussalam Terima kasih kepada anak-anakku para pemain timnas yang telah memberikan kemenangan untuk bangsa Indonesia ini Ucap Iwan Bule seusai laga Iwan Bule tak pernah absen memberikan dukungan saat timnas Indonesia baik senior maupun kelompok umur dalam perjuangannya membela kehormatan negara Baik itu hadir langsung ke stadion atau melalui layar kaca Atas kemenangan ini Iwan Bule pun berpesan kepada anak asuh Shin Taeyong itu Untuk tidak berpuas diri dengan hasil yang diraih pada lag pertama ini Tetapi harus dijadikan motivasi lebih untuk memenangkan laga-laga selanjutnya Jangan berpuas diri atas kemenangan ini Sebab perjuangan dalam meraih mimpi kita untuk berlaga di putaran final Piala Dunia 2026 masih panjang dan tentunya tidaklah mudah Karena hasil dari laga-laga selanjutnya menentukan langkah kita berikutnya Tetap fokus, solid dan jadikan tim ini sebagai sebuah tim yang hebat Membanggakan masyarakat Indonesia Sukses selalu buat para anak-anakku di timnas Paten tambahnya Pernyataan konyol dan aneh pelatih Thailand usai dihancurkan 8-0 tadi malam oleh Georgia Bisa bikin semuanya ngakak kocak Setelah pertandingan Mano Paul King memberikan tanggapan soal pertandingan Ia mengaku pemainnya bisa lebih baik lagi Pelatih 47 tahun itu memberikan pembelaan Bahwa banyak pemainnya yang baru berkesempatan tampil untuk tim nasional Lebih lanjut, ia juga tidak menyalahkan pemain atas kekalahan dari Georgia Kami sendiri berharap bisa melakukan yang lebih baik dari ini Kata Mano Paul King Tapi seperti ini pemain-pemain yang kami panggil kali ini Banyak yang baru pertama kali mendapat kesempatan bermain untuk tim nas Ada banyak pemain baru Hasilnya seperti ini Namun saya rasa saya tidak menyalahkan para pemain kami Ujarnya Mano Paul King tetap memberikan pujian kepada pemainnya Semua orang yang bermain dan datang bersama kami hari ini Telah melakukan yang terbaik Ujarnya Semua orang mencoba yang terbaik Kami harus mempersiapkan diri dengan baik Untuk pertandingan berikutnya melawan Estonia Mano Paul King menilai laga melawan Georgia Bisa diambil sebagai pelajaran Ini adalah pertandingan penting untuk dipelajari para pemain Karena kami bertemu tim kuat seperti Georgia Kata Paul King Kami berbicara sebelum pertandingan tentang perubahan haluan Georgia yang cepat Dan itu tim yang bagus Di babak pertama kami melakukan banyak kesalahan dan dihukum karena kesalahan Kita harus belajar bersama Semoga Georgia beruntung untuk pertandingan berikutnya Bagi kami, kami akan bekerja keras untuk bangkit dan tampil baik di pertandingan berikutnya Pernyataan kelas dunia ramadhan sananta usai tampil luar biasa hebat tadi malam Muncul sebagai penyerang ganas racikan Sintae Yong di timnas Indonesia Ramadhan sananta bahagia Ramadhan sananta tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya setelah mencetak dua gol saat timnas Indonesia menang 6-0 versus Brunei Patut disyukuri Alhamdulillah pada malam ini kita bisa memberi kemenangan di SUGBK dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya Kata ramadhan sananta mengutip dari akun instagram resmi timnas Indonesia At timnas Indonesia Alhamdulillah saya bisa memberikan dua gol pada malam ini Lanjut bomber milik Persis Solo ini Dalam laga ini ramadhan sananta bermain 32 menit Ia baru masuk di menit 58 menggantikan Hoki Caraka Buat kamu yang mau beli jersi timnas Indonesia terbaru Langsung aja klik link di deskripsi video ini Dan nikmati promo gratis ongkirnya Buruan sebelum kehabisan Terima kasih telah menonton!